Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Versi berikutnya adalah versi Adiman Wiryokusumo Adiman Wiryokusumo menulis naskahnya di Purwokerto pada bulan April 1957 Jadi judul naskahnya adalah Silsilah dan Sejarah Banyumas Nah rupanya Silsilah ini ditulis ya dalam bahasa Jawa Kemudian huruf platin ketikan sehingga bentuknya dalam bentuk gancaran Nah kalau ditilik dari isinya Maka memang di dalamnya terdapat kumpulan Silsilah Jadi Silsilah dan Sejarah Banyumas sebagai narasinya Jadi memang kalau kita mengkaji karya-karya babat Terutama karya-karya babat dari berbagai versi Banyumas Maka memang yang paling menonjol adanya Silsilah sebagai katakanlah kerangka teks Dan kemudian dilengkapi dengan narasi Yaitu berupa sejarah Nah memang kalau dilihat judulnya gitu ya Itu memang ada kemiripan dengan inti Silsilah dan Sejarah Banyumas Jadi judul ini hanya Silsilah dan Sejarah Banyumas Tetapi kalau kita lihat Inti Silsilah yang diterbitkan di Jakarta Rupanya di Bogor itu ya Dengan kelihatannya ditulis di Bogor Nah disitu terdapat keterangan bahwa Buku itu diterbitkan tentu lebih muda daripada naskah ketikan dari Adiman Wirioksumo ini Jadi Adiman karyanya dari DKD lima bulan Sedangkan inti Silsilah dari DKD enam puluhan Jadi dari lima puluhan dan enam puluhan Jadi lebih tua teks dari Adiman ini Nah kita tidak tahu ya Atau mungkin perlu dilakukan pelitian Tetapi biasanya inti Silsilah lebih mengacu kepada naskah atau teks dari versi dan Nurjan Jadi Silsilahnya kebanyakan ada pertaliannya dengan versi dan Nurjan Dan teks Adiman ini rupanya jauh dari itu Jadi Adiman kelihatannya mengambil teks dari Banyu Mas ya Sehingga berbeda dengan teks dan Nurjan Karena Silsilah pada versi-versi dan Nurjan Biasanya memang digumpulkan dari berbagai daerah Yang bertalian dengan keluarga dan Nurjan Atau Yudhan Negaran yang ada di Yogyakarta Nah tentu saja ini memang berbeda Jadi Kalau kita lihat versi Adiman ini memang tidak berbau teks Atau versi dari dan Nurjan Atau dari keluarga Yudhan Negaran Tetapi ini terfokus kepada Ya katakanlah Silsilah yang bertalian dengan sejarah Banyu Mas Nah tentu saja ini merupakan Silsilah yang inti Yaitu Silsilah yang memang terkait dengan sejarah Banyu Mas Dan tidak seperti versi dan Nurjan Yang seringkali mengambil tradisi-tradisi kecil Yang hidup di pedesahan Tentu saja pedesaannya tidak Banyu Mas saja Tapi pedesaan di berbagai daerah di Jawa Tengah Yang mempunyai kaitannya dengan keluarga itu Nah bahkan Kita bisa menunjukkan bahwa versi dan Nurjan Adalah versi-versi dan Nurjan itu merupakan Merupakan kompilasi dari berbagai teks Yang kemudian Dijadikan satu Jadi digabung ya Naskah-naskah Atau teks-teks kecil Tradisi kecil digabung menjadi satu Sehingga kemudian menunjukkan bahwa Itu semuanya berkaitan dengan keluarga Dan Nurjan Yogyakarta Nah teks adiban ini Lebih mengarah kepada Yang silsilah yang berada di Banyu Mas Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh